Oke, selamat pagi ya. Ini di order untuk Toyota Rush, ya. Bohlam untuk Toyota Rush yang di order adalah High Beam dengan Low Beam, ya. Nah, ini Low Beam-nya kita merekomendasikan atau bukan merekomendasikan. Di order-nya, ya, tipe H11 JL55. Apa sih keunggulan dari Bohlam ini? Bohlam ini adalah 55W. Bohlam ini adalah paling terang, ya. Nah, saat ini paling terang untuk kelas 55W. Dan bukan hanya terang, dia stabil, Bohlam ini, ya. Bohlam ini stabil, tidak ngedrop, kita jamin. Ya, 55W. Apa sih perbedaan Bohlam 55W punya saya dengan yang dijual di pasaran? Bohlam saya satu adalah real 55W. Bohlam saya tidak ngedrop. Bohlam ini 6,5 kali lebih terang daripada halogen standar 55W. 6,5 kali lebih terang dari halogen 55W standar. Bohlam ini 6.000 Kelvin. Bohlam ini tidak ngedrop. Ya, banyak di pasaran Bohlam yang menggunakan double heat copper pipe dengan Watt 55W kebanyakan ngedrop. Ya, kenapa bisa ngedrop? Karena Bohlamnya ya memang tidak stabil. Nah, Bohlam ini saya jamin stabil, tidak ngedrop. Bohlam ini, Watt-nya naik turun bergantung dengan suhu lingkungan. Jadi, kalau lingkungannya suhunya terlalu panas, dia akan turun ke 42W. Minimal adalah 42W. Jika kondisinya sudah ruangan mesin dingin, dia akan naik ke 55W. Ya, jadi Bohlam ini tidak ngedrop. Kalau ngedrop, itu kalau sudah turun, dia turun. Tidak mau naik lagi. Tetapi Bohlam ini adjustable bergantung suhu lingkungan. Ya, seperti itu. Syarat ketiga Bohlam bagus adalah adjustable. Ini perlu, kenapa adjustable? Karena supaya bisa memfokuskan sinar. Karena Toyota RAS itu menggunakan proyektor ya. Proyektor halogen. Nah, ini Bohlam yang sangat cocok karena dia bisa di-adjustable. Syarat selanjutnya adalah Bohlam ini tidak storing. Ya, syarat selanjutnya lagi berpendingin double heat copper pipe. Dengan heatsink dan kipas. Kipasnya ini sudah versi yang RPM-nya kencang. Ya, RPM-nya kencang sehingga pendinginan lebih bagus. Dan ini diameter kipasnya yang paling besar dibandingkan Bohlam-Bohlam 55W lainnya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada logonya JL. Ya, kalau Anda bisa melihat di video. Dan di sini ada stiker segel garansi Juragan Lampu. Ya, jadi ini Bohlam double heat pipe. Tipenya adalah JL55. 55W real 6.000 Kelvin untuk Toyota Rush. Ya, bagian lampu dekatnya. Spek Bohlam ini sangat tinggi dan Bohlam ini terbaru. Ya, kita baru launching di bulan Ramadan ini. Di April 2022. Ya, Bohlam ini memenuhi syarat Bohlam bagus. Makanya kita baru mau jual. Karena kita telat banget melaunching Bohlam dengan teknologi double heat cooper pipe 55W. Ya, jadi kalau Anda mau beli Bohlam 55W yang paling terang adalah saat ini. Yaitu JL55. JL55. J artinya Juragan L artinya Lampu. 55 artinya 55W. Apa sih bedanya? Karena banyak di pasaran yang menjual juga 55W. Anda harus berhati-hati sebelum membeli. Kenapa? Karena banyak 55W itu palsu. Dalam arti palsu itu, mereka menulis Watt yang gede-gede. Lebih gede dari 55W. Ditulis 110W, 130W. Itu semua harus bisa dibuktikan. Bohlam ini saya bisa buktikan. Anda bisa lihat review lengkapnya di video-video saya sebelumnya mengenai Bohlam double heat pipe saya. Jadi, untuk Anda yang mau beli harus berhati-hati ya. Karena banyak yang menulis deskripsi itu gede-gede Wattnya. Makin gede dituliskan, Anda makin mau beli, makin laku. Padahal pas Anda beli, pas Anda pasang Wattnya tidak sesuai. Jadi, kalau yang kayak begitu adalah Anda kena tipu. Jadi, jangan sampai Anda kena tipu. Nah, saya mengedukasi Anda supaya Anda pintar. Belilah Bohlam yang real. Bohlam ini real 55W. Bohlam ini tidak ngedrop. Anda beli Bohlam yang Watt-Wattnya gede. Tetapi, kalau ngedrop juga percuma. Nah, Bohlam ini saya jamin tidak ngedrop. Selain tidak ngedrop, Bohlam ini adalah adjustable. Bayangan gelapnya kecil. Bayangan gelap kecil. Bayangan gelap. Bayangan gelap. Bayangan gelap. Bayangan gelap. Selamat menikmati